Pangeran Wangsakerta yang menjadi Wali Sultan atau Mangku Bumi Setelah ayah beserta kedua kakaknya yaitu Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya tidak kunjung kembali dari Mataram Akibat ditahan oleh Amangkurat ke-1 selalu berkonsultasi dengan Sultan Ageng Tirta Yasa Selaku sesebu para keturunan Susuhunan Jati Sari Bidayatullah yang saat itu masih ada Awalnya Sultan Ageng Tirta Yasa mempertimbangkan bahwa penembahan Ratu ke-2 Cirebon itu ditawan oleh mertua dan kakek ke-2 putra mahkotanya Namun kenyataan menunjukkan Amangkurat ke-1 semakin sewenang-wenang Membunuh setiap lawan politiknya bahkan pembantaian terhadap keluarga bangsawan Surabaya Sebagai mertua dan bibinya sendiri Sehingga menimbulkan berbagai pemberontakan di Mataram Segera Sultan Ageng Tirta Yasa menjalin kesepakatan dengan Pangeran Trunojoyo selaku pimpinan pasukan gabungan Madura Makassar dan keadipatian Surabaya Melalui kuasanya Raden Trunojoyo Maka Sultan Ageng Tirta Yasa mengirimkan bantuan dana, persenjataan, dan akomodasi Untuk keberhasilan pemberontakan terhadap Amangkurat ke-1 Mataram Lalu Kesultanan Cirebon dan Banten semakin terguncang Setelah mendapatkan berita bahwa panembahan ratu ke-2 giri layak Mas Rasmi Abdul Karim Telah wapat pada tahun 1677 Yang dimakamkan di Kartasura Sukoharjo Dengan merajalelanya pemberontakan besar pasukan gabungan Trunojoyo Maka Sultan Ageng Tirta Yasa pun mengirimkan pesan Agar segera membebaskan para Pangeran Cirebon Yang masih tertahan di keraton Mataram itu Suatu ketika Sebuah kapal dari Cirebon Putusan Pangeran Wangsa Kerta berlabuh di Banten Untuk melaporkan kepada Sultan Ageng Tirta Yasa Bahwa pekalungan sudah berhasil dikuasai pasukan Trunojoyo Pada tanggal 25 Desember tahun 1676 Penguasa daerah pesisir Pekalungan pada masa itu bernama Singawangsa Diberitakan telah bergabung dengan pasukan Trunojoyo Pada tanggal 2 Januari 1677 Tegal berhasil dikuasai pasukan Trunojoyo Tanpa kekerasan Karena Amangkurat ke-2 telah pergi Menemui POC di Surabaya Mengingat Kesultanan Cirebon Sejak ditahannya Panembahan Ratu ke-2 Giri Layak di Mataram Sudah dikuasai Mataram Maka Amangkurat ke-1 sudah menempatkan utusannya yang bernama Martadipa Sebagai sah bandar pelabuhan di Cirebon Maka Sultan Ageng Tirta Yasa meminta Trunojoyo untuk membebaskan Cirebon Dari Belenggu Mataram Sehingga pada tanggal 5 Januari 1677 Pasukan Trunojoyo Yang dipimpin oleh Ngabehi Sindukarti Pamannya Trunojoyo Dan Ngabehi Langlang Pasir Sampai di Pelabuhan Cirebon Dengan 12 kapal Berisi 150 pasukan Mereka menuntut Agar Wakil Mataram Sah Bandar Martadipa Dengan setapnya Segera menyerahkan kekuasaannya Kepada ahli waris Panembahan Ratu ke-2 Cirebon Sementara itu Terjadi lagi penyerbuan Pasukan Gabungan Trunojoyo Untuk merebut Keraton Mataram Sampai dapat Mendudukinya Pada bulan Juni 1677 Sehingga Amangkurat ke-1 Sekeluarga Beserta Para pengawal setianya Melarikan diri Ke Tegalwangi Dalam kondisi Sakit-sakitan Akhirnya Amangkurat ke-1 Wapat di rumah pengasingan Sehingga Mewariskan takannya Kepada Amangkurat ke-2 Mengetahui Tahta Mataram Telah digantikan Oleh Amangkurat ke-2 Maka Para pembesar Keraton Pakungwati Cirebon Yang dipimpin Mangkubumi Atau Wali Sultan Wangsakerta Menyatakan Terbebas Dari Kekuasaan Mataram Dengan Perlindungan Dari Kesultanan Banten Sah Bandar Martadipa Yang telah Berusia lanjut itu Menerima Semua Perjanjian Dengan Pangeran Trunojoyo Dan Segera Menandatangani Dokumen Sebagai Kuasa Mataram Bahwa Kesatu Cirebon Tidak Akan Membayar Pajak Lagi Kepada Mataram Dan Akan Dijaga Oleh Laskar Madura Kedua Orang Mataram Yang ditawan Tidak Akan Dikirim Lagi Ketiga Cirebon Berada Di bawah Pertanggungan Hak-hak Sultan Banten Sebagai Pelindungnya Dan Yang Kempat Selanjutnya Kesultanan Cirebon Akan Berada Di bawah Pemerintahan Rajanya Sendiri Ketika Pasukan Trunojoyo Berhasil Merbut Keraton Mataram Pleren Pada Bulan Juni 1677 Orang-orang Yang ada Di dalamnya Kemudian Ditawan Dan Dibawa Ke Kediri Awalnya Trunojoyo Tidak Mengetahui Bahwa Diantara Para Pejabat Keraton Yang ditahannya Itu Ada Dua Pangeran Cirebon Sehingga Semuanya Dibawa Untuk Ditahan Dikediri Setelah Memeriksa Para Tahanan Dari Keraton Mataram Itu Akhirnya Ditemukan Pangeran Martawijaya Dan Kartawijaya Sehingga Dengan Penuh Hormat Raden Trunojoyo Membebaskan Mereka Dan Akan Segera Mengirimnya Ke Kesultanan Banten Supaya Terlindungi Keselamatannya Sementara Itu Amangkurat Kedua Telah Meminta Bantuan Kepada POC Dan Bupati Ponorogo Untuk Menempas Pasukan Gabungan Trunojoyo Namun POC Meminta Pembayaran Biaya Perang Dan Wilayah Monopoli Dari Mataram Laksamana Kornelis Perman Yang Nantinya Menjadi Gubernur General Di Batapia Menuding Bahwa Pasukan Sekutunya Trunojoyo Yang Dipimpin Kraeng Gelesung Itu Adalah Perampok Bajak Laut Yang Melarikan Diri Dari Makassar Yang Telah Membumi Hamuskan Hampir Setiap Labuhan Timur Laut Jawa Sampai Cirbon Sehingga POC Pun Mendatangkan Pasukannya Arung Palaka Sejumlah 1500 Orang Bugis Pada Akhir Tahun 1678 Dan Datang Lagi Tambahan Sehingga Menjadi 6000 Prajurit Yang Bergabung dengan POC Dengan Kekuatan Pasukan POC Dan Pasukan Bupati Ponorogo Pasukan Mataram Amangkurat Kedua Akhirnya Berhasil Merebut Kembali Keraton Mataram Pleren Lalu Menghantam Pasukan Gabungan Trunojoyo Di Kertosono Sampai Merebut Ibu Kotak Pasukan Trunojoyo Di Kediri Pada Tahun 1678 Setelah Pasukan Trunojoyo Terusir Dari Mataram Dan Kediri Namun Sisa Pasukannya Masih sering Menyerang Tiba-tiba Ke Perbatasan Kota Mataram Yang dijaga Pasukan Bupati Ponorogo Dan POC Hingga Akhirnya Trunojoyo Sendiri Dan Beberapa Pengawanya Tertangkap Pada Bulan Desember 1679 Di Kampung Ngantang Namun Ternyata Sampai Tahun 1980 Sisa Pasukan Trunojoyo Dan Para Pemimpin Pemberontakan Yang Telah Melarikan Diripun Terbunuh Dan Sebagian Ditawan Oleh POC Ketika Keraton Di Pleren Ditinggalkan Amangkurat Kedua Bersama Pasukannya Yang Mengejar Pasukan Trunojoyo Tahun 1677 Maka Segera Adik Dirinya Amangkurat Kedua Bernama Sunan Ingalaga Pangeran Puger Menduduki Keraton Itu Bahkan Sekembalinya Amangkurat Kedua Raden Masrahma Dari Penangkapan Dan Penumpasan Pasukan Turunojoyo Malah Amangkurat Kedua Memutuskan Untuk Membangun Istana Baru Di Kartasura Pada Bulan September 1680 Setelah Turunojoyo Dan Para Pemimpin Pasukan Yang Membantunya Ditawan POC Maka Sunan Aman Kurat Kedua Berkunjung Ke Markas Besar POC Namun Pada Saat Kunjungan Kedalam Sel Tahanan Trunojoyo Maka Susunan Aman Kurat Kedua Malah Menusukan Kerisnya Hingga Turunojoyo Meninggal Di Dalam Sel Tahanan Itu Dengan Disaksikan Oleh Kedua Istrinya Pada Akhir Tahun 1680 Sebetulnya Pihak POC Menghormati Dan Memperlakukan Pangeran Turunojoyo Dengan Baik Sebagai Dihargai Statusnya Sebagai Raja Madura Namun Ketika Ditegur Oleh Gubernur General POC Amangkurat Kedua Raden Mas Rahmat Berdali Bahwa Ia Membunuh Trunojoyo Di dalam Sel Tahanan Karena Trunojoyo Dituduh Mengamuk Mengamuk Membunuh Penjaga Tahanan Untuk Bisa Melarikan Diri Saat Ada Penjengukan Rupanya Raden Mas Rahmat Amangkurat Kedua Menjenguk Raden Trunojoyo Di dalam Sel Tahanan Hanyalah Untuk Melampiaskan Dendam Kesumatnya Saja Namun Setelah Amangkurat Kedua Bertahta Di Kartasuro Ternyata Sunan Ingalaga Pangeran Puger Tidak Mau Mengakui Kedaulatan Raden Mas Rahmat Selaku Amangkurat Kedua Maka Pangeran Puger Pun Tetap Mempertahankan Kedudukannya Di Kraton Mataram Pleret Dan Memilih Memberontak Kepada Pemerintahan Kakaknya Dengan Menyerang Kratonnya Di Kartasura Namun Pemberontakan Pasukan Sunan Ingalaga Pangeran Puger Pun Dapat Ditumpas Dan Akhirnya Pangeran Puger Tertangkap Oleh Pasukan Gabungan Mataram Pada Bulan November 1681 Namun Pangeran Puger Pun Diampuni Dan Dibebaskan Kembali Oleh Amangkurat Kedua Karena Khawatir Memunculkan Pemerontakan Yang Lainnya Sementara Itu Pada Awal Bulan Oktober Tahun 1677 Pangeran Martawijaya Dan Pangeran Kartawijaya Pulang Dari Kediri Didampingi Kiai Nara Hingga Sampai Di Keraton Surasawan Banten Di Sana Mereka Sambut Oleh Sultan Ageng Tirtayasa Dan Pangeran Wangsakerta Beserta Setat Keraton Cirebon Dengan Upacara Kebesaran Selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa Memimpin Musawarah Para Ahli Waris Dan Pembesar Keraton Pakungwati Cirebon Untuk Berembu Agar Mendapatkan Kesepakatan Awalnya Pendapat Keluarga Besar Terpecah Masing-masing Dukungannya Diantara Pangeran Martawijaya Kartawijaya Dan Wangsakerta Untuk Menjadi Penguasa Cirebon Lalu Sultan Ageng Tirtayasa Terpaksa Membagi Kekuasaan Kesultanan Cirebon Menjadi Dua Kesultanan Dan Satu Keprabon Atau Paguron Agar Tidak Terjadi Perpecahan Keluarga Kesultanan Kerabatnya Itu Setelah Disepakati Oleh seluruh Pihak Maka Sultan Ageng Tirtayasa Menobatkan Ketiganya Menjadi Penguasa Cirebon Yaitu Pertama Pangeran Martawijaya Menjadi Sultan Kesepuhan Dengan Gelar Sultan Sepuh Sultan Makarimi Muhammad Samsuddin Berkuasa Antara Tahun 1679 Sampai 1697 Berarti Selama 18 Tahun Kedua Pangeran Kartawijaya Menjadi Sultan Kanoman Dengan Gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin Berkuasa Antara Tahun 1679 Sampai 1723 Berarti Selama 44 Tahun 13 Tahun 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 21 Tahun Tahun 4 tahun. Ketiganya dilantik secara bersamaan yang ditandai dengan penyerahan payung kebesaran dari Sultan Ageng Tirtayasa masing-masing dua buah payung. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa Cirebon benar-benar berada di bawah perlindungan Kesultanan Banten. Barulah kemudian mereka pulang kembali dan sampai di Kraton dalam Agung Pakungwati Cirebon sekitar tahun 1678. Terima kasih telah menonton!